Otoritas pelayanan adalah apa? Penundukan diri dan apa? Penguasaan diri. Orang-orang liar dalam pelayanan tidak bisa dihormati. Justru penghargaan dan penghormatan datang ketika kita apa? Menundukan diri dan menaklukkan diri. Bukan dengan kampanye terselubung kita. Ada banyak orang pengen dapat otoritas pelayanan dengan ngejelekin orang. Sorry, saya beri nama itu teori politik. Politik ini masuk dalam gereja. Kelompok-kelompok tertentu nyerang aliran tertentu. Kau dalam pelayanannya kurang banyak mujizat. Sikat yang punya banyak mujizat. Apa itu cuma mujizat, mujizat, mujizat. Yang pelayanan yang gak bisa besar. Serang pelayanan yang besar. Kapan kita mau memberitakan Yesus, bos? Pelayan-pelayan Tuhan bukan penonjolan diri. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Semua bukan karena saya. Semua karena Tuhan. Karena selama kita menundukkan diri dan menaklukkan diri dan menguasai diri. Maka di situ Tuhan akan melakukan perkara dasyat yang sejum. Beri gantung tangan yang meriat. Terima kasih.